Inilah momen Tentara Nasional Indonesia TNI menggelar latihan persiapan regu formasi Giant Flag atau bendera raksasa menjelang puncak hari ulang tahun ke-79 TNI. Momen ini berlangsung pada Kamis 3 Oktober 2024. Regu formasi Giant Flag ini direncanakan membawa bendera merah putih dan bendera tiga matra TNI, yakni Angkatan Laut, Udara, dan Darat, pada Sabtu 5 Oktober 2024. Berangkat dari pangkalan udara Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, para prajurit melintas membawa bendera latihan menuju lokasi puncak acara di Silang Monas, Jakarta. Dengan melibatkan delapan helikopter, lari resik ini berlangsung selama satu setengah jam. Dari dalam helikopter, tampak langit berkabut dan angin cukup kencang menjadi tantangan tersendiri bagi regu ini untuk menyelesaikan misi membawa bendera. Latihan ini bertujuan untuk memastikan jarak satu sama lain antar helikopter hingga ketepatan waktu mencapai lokasi puncak acara. Letulaut Rifan Ringga menuturkan TNI harus selalu siap dalam situasi dan keadaan apapun termasuk tantangan cuaca. Oleh karena itu, latihan ini digelar demi mendapatkan hasil terbaik untuk upacara puncak HUT ke-79 TNI pada Sabtu 5 Oktober 2024. Kita selalu siap prima dalam situasi dan keadaan apapun termasuk tantangan cuaca, tantangan apapun harus kita selesaikan dengan persiapan yang matang di darat seperti yang sudah kita lakukan, melaksanakan briefing penerbangan, melaksanakan perencanaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga di dalam pelaksanaan demo udara kali hari ini. Diketahui regu formasi Giant Flag menjadi bagian dari upacara puncak HUT TNI pada Sabtu. Nantinya, upacara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. TNI juga akan memamerkan sekitar 1.059 alutsista dan 100.000 prajurit yang menjadi peserta atau pengawal dalam upacara. Sampai jumpa di video selanjutnya.